Sekarang kita masuk ke tanda dan bahaya pada kehamilan itu yang keempat Disini dikatakan janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya Jadi ini mungkin kekhawatiran apakah bayinya hidup lagi atau tidak seperti itu Kenapa? Saya bilang hidup lagi, emang dia kenapa? Tentunya si bayi akan selalu hidup Bahaya sih lagi memang hidup, emang dia hidupnya di situ Oke, jadi tanda bahaya selanjutnya yang keempat ini ya Tentang kurangnya pergerakan janin Jadi biasanya janin ini akan mulai terasa gerak sama ibu atau dirasain sama ibunya itu setelah 5 bulan ke atas Sebenarnya si janin ini sudah bergerak sejak dini ya Tapi saat masih kecil itu tidak terlalu terasa dan tidak terlalu nampak Karena masih kecil sekali Tidak lendang gitu ya Betul, bukan tidak lendang, dia tetap lendang Tapi kelihatan dan terasanya itu ketika dia sudah mulai bergerak ataupun sudah mulai besar Jadi tegangan-tegangan di dalam perut itu kalau ada pergerakan akan terasa Oke, normalnya janin itu akan terasa oleh ibu bergerak itu sejak 5 bulan ke atas Karena tegangan dari perut itu yang menimbulkan reaksi ataupun pergerakan ataupun infekwensi yang bisa dirasakan oleh ibu atau makan orang yang melihat kan Jadi kalau untuk janinnya sudah 5 bulan ke atas itu minimal nih pergerakan itu kalau dihitung 10 kali dalam 2 jam itu wajib ada Apalagi kalau misalnya sudah lebih dari 6 bulan ke atas itu lebih sering lebih bagus, lebih aktif, lebih baik Tapi kalau misalnya aktifnya ada keluhan tertentu oleh ibunya itu juga perlu diwaspadai Jadi paling tidak sejak kehamilan 5 bulan ke atas itu ibu harus hitung Dalam 2 jam itu ada nggak 10 kali pergerakannya itu minimal saja Lebih sering lebih bagus, tapi kalau lebih dari 20 kali juga perlu diwaspadai Iya betul, untuk lebih dari 20 kali itu biasanya ketika ibu mengalami situasi yang tidak mengunakan Sebenarnya mungkin tadi demam, atau ibunya dehidrasi, atau ibunya habis terlalu aktif kali nih Jadi bayinya pun ikutan capek, jadi rewel dia di dalam perut Tapi kalau tidak ada keluhan apa-apa tidak masalah Sejauh ibunya merasa baik-baik saja, si janin aktif juga tidak ada masalah Dan kalau misalnya sudah kurang dari 10 pun ibu tidak perlu khawatir Ya biasanya sih kurang dari 10 kali jika memang sudah 5 bulan ke atas Ketika memang ibunya sedang relax, atau sedang santai, atau sedang tidur Karena kita sadari, baik kita gerak atau nggak Dia bisa aja lagi tidur nih sama kayak ibunya gitu Tapi kalau ibunya sedang bangun, dia akan bergerak, dalam 2 jam dia mati Minimal 10 kali itu pergerakannya Kalau kurang dari 10 kali, bahkan di bawah 5 kali setelah 5 bulan Ya segera periksakan ke dokter, kita nggak tahu kenapa Apakah si baby ini stress, apa kekurangan dan keluhan dia kan kita nggak tahu Dokter akan tahu bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali semangat si baby ini Bisa aja bayinya nggak ngut bergerak ya? Nah bisa jadi, atau mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia kurang aktif Kalau misalnya ke bidan, tidak masalah Tapi pasti si bidan ini, karena bidan ini tugasnya ya Saya sendiri, ini kita hanya yang normal-normal saja nih pak Nah kita nggak boleh pegang sesuatu yang sudah jadi patologi Atau sudah di luar dari luar yang kita, kita harus ekspor ke dokter Dokter yang lebih spesifik tahu bagaimana menangani, bagaimana memberikan saran dan memberikan terapi Untuk keluhan-keluhan yang memang sudah di luar dari batas norong Oke, itu dia Jadi ibu juga harus memperhatikan apakah kurang pergerakan atau hipraktif itu juga menjadi harus dipantau ya? Ya betul, harus dipantau Oke sekarang kita masuk ke yang kelima Ini mungkin banyak ibu, itu disini dikatakan pendarahan pada hamil muda dan hamil tua Oke Pendarahan Pendarahan, jadi pendarahan dan pendarahan itu gitu ya Kalau pendarahan itu keluarnya darah dari jalan lahir ibu yang tidak normal Jadi ketika ibu hamil muda, mungkin usianya bisa dibilang trimester pertama itu 1-4 minggu Atau 1-16 minggu gitu ya Itu kalau pendarahan di awal bisa kita bilang, orang awalnya bilang keguguran gitu Jadi diwaspadai keguguran gitu ya Nah betul, lebih diwaspadai itu adalah tanda keguguran Tapi gugur atau tidaknya kita akan tahu setelah kita perisakan kebetulan medis Karena biasanya ketika keluar darah bisa jadi itu adanya kelainan dari kehamilan ya Karena banyak sekali faktor-faktor penyerta ketika ibu mulai hamil itu entah bisa ada namanya itu placenta previa Atau tertanamnya placenta di jalan lahir Jika ibunya terlalu aktif itu bisa menimbulkan pendarahan Ya biasanya seperti itu untuk di awal kehamilan Makanya untuk tahu apakah itu keguguran atau tidak kita harus periksa dulu ketika itu pendarahan di awal kehamilan Kalau misalnya di kehamilan tua nih Tapi sebelum masanya harusnya lahir ya Kalau normalnya ibu itu akan melahirkan di usia kehamilan 38-40 minggu Tapi kalau di bawah dari 38 minggu itu bisa dibilang prematur Kalau sudah di atas 20 minggu Artinya kalau sudah di atas 5 bulan Bayinya lahir sebelum 8 bulan Nah itu prematur Kalau di bawah 5 bulan itu keguguran Ya kalau sudah di atas dari 40 minggu atau 8 bulan itu berarti persalinan normal atau lebih normal Nah kalau lewat dari 40 minggu nih Nah itu nanti persalinan lewat tanggal banyak sekali patologinya Pendarahan ketika di usia hamil tua Itu perlu diwaspadai ya Bisa jadi kelainan placenta previa tadi Kalau dari awal kehamilan sudah didiagnosa Penanaman placentanya itu di jalan lahir Kemungkinan akan ada terjadi pendarahan Baik sejak awal sampai kehamilan tua Tapi kalau misalnya di luar dari diognosa itu bisa jadi itu tanda-tanda prematur tadi Nah kelahiran lebih muda gitu ya Kemudian kalau misalnya ibunya jatuh ya Biasanya ada hal-hal yang tidak kita ketahui tiba-tiba keselakaan gitu Itu ibunya jatuh di suatu tempat dan terjadi pendarahan Yang itu juga harus diwaspadai Selain dari padai itu ada mungkin penyakit-penyakit penyertaan Ya kalau misalnya ada parises ya Atau pembekakan tombung darah yang memang itu sudah sangat tidak bisa ditahan oleh tubuh kita Atau sudah patologi bisa bisa itu pecah juga ya Banyak sekali faktornya Tapi kuncinya ketika sudah terjadi pendarahan Anda harus segera ke fasilitas medis Bidang ataupun dokter semisal mungkin langsung ke rumah sakit ya baiknya Tapi kalau misalnya mau ke bidang dulu ya boleh Sekarang kita langsung lanjut nanti kita buat kesimpulannya Yang terakhir air ketuban keluar sebelum waktunya Air ketuban keluar sebelum waktunya Ya waktunya tadi saya sudah sebutkan kalau sudah 8 bulan ke atas itu sudah normal Karena air ketuban keluar itu tanda akan terjadi persalin atau kelahiran Kalau di bawah dari 8 bulan berarti itu akan lahir prematur Nah itu belum waktunya ya Kalau misalnya belum waktunya lahir 8 bulan ke atas itu berarti prematur Atau air ketuban pecah saat kehamilan muda di bawah dari 5 bulan itu juga bisa jadi tanda kegungguran Karena selayaknya air ketuban itu adalah di dalam rahim Di dalam rahim itu pun dia menyelimuti bayi kita Ya betul sekali Kalau misalnya itu sampai keluar berarti ada kebocoran pada pelindung bayi ini gitu Ketika itu terjadi kebocoran maka si bayi itu tidak akan bebas bergerak di dalam Karena yang bikin dia bergerak yang bantu dia bergerak di dalam rahim itu adalah cairan ketuban itu Nah kalau sudah mulai keluar lama-lama jadi habis bayinya stres gak bisa bergerak gak bisa ngapa-ngapain Ya akhirnya terjadi kontraksi Kontraksi ini yang berbahaya yang bisa menimbulkan bayi lahir baik prematur ataupun bahkan sebelum waktunya Dan kalau misalnya di kehamilan tua air ketubannya ini sudah keluar Tapi sampai jangka waktu minimal 24 jam ya biasanya untuk skala kita itu misalnya kita tunggu 24 jam Kalau sudah lebih dari 24 jam itu sudah harus dilakukan tindakan selanjutnya Harus segera mengulakan si bayi Kalau di kehamilan tua sudah waktunya melahirkan sudah cukup umur ketuban pecah Tapi setelah 24 jam kemudian bayinya gak lahir-lahir itu patologinya kita takutkan nanti akan terjadi infeksi Di rahim ibu yang akan mengganggu si bayi kalau misalnya sudah infeksi nanti ibunya bisa sudah tiba demam Si bayinya juga akan kena bakteri infeksi-infeksi tertentu Ya karena biasanya kalau udah terbuka semua bakteri bisa masuk ke penancell Nah kalau sudah seperti itu nanti bayinya akan shock Ya kalau gak segera dilahirkan dia akan stress di dalam bisa mengakibatkan kematian bayi di dalam rahim Makanya kalau sudah proses persalinan itu kita harus pantau betul-betul Selama 12 jam itu kita harus lihat apakah normal atau tidak kemajuan persalinannya Kalau tidak normal kita harus segera lakukan tindakan untuk mempercepat kelahiran kalau sudah cukup umur Nah selain daripada itu ada tambahan yang tanda bahaya lainnya yang itu harus ibu-ibu waspadai juga Kalau misalnya ibu hamil mengalami sakit-sakit tertentu Contohnya bantuk pilen atau sakit ringan sakit kepala Banyak ibu hamil yang takut minum obat Ya memang tidak baik untuk ibu-ibu untuk meminum segala obat tanpa resep dokter Jadi itu sebisa mungkin ringankan gejalanya dengan cara kita Ya dari batuk sendiri itu biasanya dengan kita menghangatkan tubuh kita itu akan mengurangi batuk Kalau sakit gigi karena kalsium kita ini sudah berbagi nih sama si baby ya Jadi asupan ke ibunya berkurang Ibu akan ngelupogel-gogel bahkan sakit gigi Tidak perlu minum obat gak apa-apa Banyak cara lain ya seperti kumur-kumur dengan air garam atau air hangat Atau lakukan hal-hal ringan yang bisa mengurangi rasa nyeri itu Atau mungkin dibantu nih sama suaminya masing-masing untuk dipijit-pijit Jadi sarapnya itu lebih rileks dan semuanya lebih oke Sama halnya dengan sakit kepala Kadang ibu-ibu sakit pada malam hari itu gak bisa diurnya Airnya pusing, migrin, segala macam Cukup relaksasikan saja ibunya Tapi kalau memang tidak tertahan lagi Sebaiknya ke petugas medis Dokter akan meresetkan obat yang aman untuk bayinya dan juga untuk ibunya Ya itu saran saya Intinya baik deh ibu itu jangan stress lagi deh Betul segala sesuatunya itu akan berhubungan dengan janin Jadi setiap tanda bahaya kehamilan itu tidak perlu kita jemaskan Tapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana kita menanganinya Bagaimana kita bisa menerima keadaan itu dan memperbaikinya Sesegera mungkin komunikasikan dengan suami Kalau misalnya suaminya tidak di rumah atau sedang bekerja Atau mungkin siapa orang-orang terdekat kita segera informasikan Dan itulah pentingnya Betugas medis setempat juga tahu Dimana sih ibu hamil di wilayah-wilayah tertentu Ya kita punya rekod tersendiri Dan wajib ibu yang hamil itu Memberitahukan kehamilannya kepada orang-orang terdekatnya Supaya kalau terjadi apa-apa bisa sekedar di tangan Oke teman-teman tadi sudah dijelaskan Ada 6 tanda dan bahaya pada kehamilan Mungkin sedikit penjelasan yang kami berikan tadi bersama dengan Bidan Gea Semoga membantu para suami juga Karena peran suami sangat penting disini Terus sekali suami harus dukung istri Saya banyak pasien yang ditinggalin Artinya bukan ditinggalin ya Ya suami harus mencari nafkah yang selalu pergi berminggu atau berbulan-bulan Ya memang hal itu tidak baik untuk mental si ibu Tapi ketika ibu bisa menerima keadaan itu Dan bagaimana caranya supaya ibu tetap relax tanpa ada suami Di sampingnya yaitu tips tersendiri Berorientasi dengan tetangga, dengan keluarga Atau lakukan komunikasi lebih sering dengan suami Nah kalaupun suaminya bekerja yang harusnya pakai sil dan tidak bisa diganggu Cari waktu-waktu tertentu kapan istirahatnya gitu Karena suami pasti dukung lah Istrinya hamil Pasti mereka juga khawatir di luar sana gitu Jadi ibu tidak perlu khawatir dan jangan pikir-pikir negatif-negatif tentang pasangan kita Itu bisa mengganggu kesehatan mental kita dan bisa mengganggu bayi kita di dalam rahim Oke intinya pada bapak, bapak, ibu, ibu atau siapapun yang ada di sekitar kita Ibu hamil makanya perhatian itu harus lebih kita berikan Bagaimana menjaga agar si ibu tidak stress Si suami juga merasa tanggung jawabnya seperti itu ya Lebih bertanggung jawab Oke dia Nah kita akhiri dulu sampai disini mengenai tanda dan bahaya pada kehamilan ini Jika teman-teman punya pertanyaan atau saran bisa menuliskan di kolom komentar nanti Oke sekian dari kami Terima kasih Bye